Satu, dua, tiga Wih, nyala teman-teman Lampu indikatornya ketip-ketip Jumpa lagi dengan saya, Caprindo Service Hari ini kita akan mencoba Mereparasi sebuah baterai alias aki Di sini ada dua buah aki atau acu Yang satunya masih oke dan yang satunya sudah KU Untuk itu kita akan uji coba Apakah memang aki ini masih hidup ataukah enggak Saya menggunakan avometer atau multitester Kita taruh di 50 DC 50 Kemudian kita cek Apakah masih jalan ataukah tidak Oh, kuali Oke, arus masih ada namun kecil sekali Dan ini yang masih oke Nah, seharusnya segini ya jalannya Kalau masih normal Sekitar 12V Oke, ini masih normal adanya Bila masih normal kita konsletkan akan keluar bunga api Kalau tidak normal kita shotkan Tidak keluar api sama sekali ya Oke, kita akan uji coba yang masih normal Kita kasih kabel Kemudian Kemudian Mana ini Kutubnya kita akan beri arus Kabelnya mana Agak nyala teman-teman Oke Oke Orang nempel Nah Masih menyala Menandakan Acu masih bekerja ya Alias masih oke Dan kita coba Yang satunya Tidak nyala sama sekali Untuk itu kita akan coba memperbaikinya Dengan cara kita buka Bukanya disini kan ada selah nih Tiap pojok ada selah Dan akan saya coba Membukanya Oke Oke, seperti itu membukanya Oke, pelan-pelan saja teman-teman Oke Di dalamnya ada Seperti ini ya Ada penutup Dan ada seperti ini Ini biasanya air yang di dalam Acu tersebut Itu kosong ya Alias entek Kita buka Satu persatu Dan kita akan Coba Beri air acu ya Yang penting Jerunnya telas Kalau sudah telas Nanti bakalan bisa digunain lagi Oke Sudah saya siapkan Air acunya Kita masukin di Botol kayak gini Biar mudah Untuk memasukkannya Oke Ya kira-kira Secukupnya lah Nggak perlu banyak-banyak Di setiap lubang Dikasih ya teman-teman Usahakan Kalau bisa Air acunya yang merah Tapi kalau Nggak ada ya Tidak seenangnya lah Oke Kita isi air acu Oke kita tambahkan air acu ya Secukupnya saja Oke Satu botol Segini saja Nggak habis Kita hanya untuk Membasahi Sel-sel yang ada Di dalamnya Kemudian Akan saya Cas dulu Menggunakan Casan aki Nanti kalau sudah Kita Cas Kita lanjutkan lagi Videonya Seperti apa Hasil dari Perbaikan Aki yang saya kerjakan Oke tetap stasiun Di Caprindo Service Oke Teman-teman sekalian Ini dia sudah Tak cas Kita tinggal Menutup kembali ya Bagian penutupnya Ini kak Penutupnya Cuman karet ya Penutup Untuk Masukan Apa namanya Lubang airnya Itu karet Oke Setelah Ditutup Seperti ini Nanti kita Bakalan tutup Seperti ini Karena ini Di lem Kita Nanti dulu Ajalah Sementing ditutup Seperti ini Aja Dan kita akan Cek menggunakan Multitester Atau Apometer Anda perhatikan Oke Sebentar Oke Tak cek Menggunakan Multitester Anda mati Jarumnya Oke Sudah naik Di angka 12V Menandakan Aki Sudah sehat Atau Aki Sudah bisa Digunakan Lagi Seperti Sedia Kala Contohnya Kayak Ini Sudah sama Nilainya Sama dengan Yang ini Nanti 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 mau Alphometer Lampu Lampu Indikator Saya Ya Indikator Kemudian Ini Bukan Lampu LED Yang Emergency Ini Enggak Nyalah Sama Sama Sekali Ini Pegang Gini Enggak Nyalah Dipegang Pegang Gini Enggak Nyalah Ini Bukan Emergency Bener Bener Lampu LED LED 7W 250 250 Volt Kalau Enggak Salah Apa 220 Volt Sementeng Kita Akan Hidupkan Amati Lampu Indikator Imparter Saya Dan Amati Lampu LED Yang Saya Nyalakan Oke Bismillahirrahmanirrahim Moga-moga Aki Yang Kita Reparasi Ini Atau Kita Dandani Bahasanya Atau Tambah Air Acunya Bakalan Bisa Nyala Oke Satu Dua Tiga Wih Nyala Teman-teman Lampu Indikator Ketip Ketip Ini Menandakan Bahwasanya Aki Yang Kita Reparasi Itu Jadi Ya Teman-teman Meg Gara-gara Ditambah Banyu Aki Aki Pun Bisa Menyala Lagi Padahal Kata Orang-orang Aki Kering Itu Gak Bisa Dikasih Air Aki Karena Akinya Gak Pakai Air Aki Namanya Aki Semuanya Pakai Air Aju Kalau Gak Pakai Air Aju Jat Asam Ini Kalau Pakai Aki Motor Sama-sama Nyala Juga Teman-teman Ini Menandakan Bahwasanya Aki Yang Kita Reparasi Ini Juga Dalam Kondisi Sehat Sekarang Sudah Sehat Sudah Nggak K.O Kayak Awal Di Video Saya Jadi Kalau Teman-teman Sekalian Punya Aki Bekas Atau Punya Barang-barang Bekas Jangan 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 Dibuang Dibuang Dulu Teman-teman Siapa Tahu Bisa Dimanfaatkan Atau Bisa Diperbaiki Sendiri Di Rumah Mungkin Hanya Itu Saja Video Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Teman-teman Sekalian Jangan Buang Barang Bekas Anda Dulu Siapa Tahu Masih Bisa Diperbaiki Dan Dipergunakan Lagi Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Subscribe Bermanfaat